Al-Fatihah Orang yang ketiga berkata Ya Allah sesungguhnya saya itu pernah menyewa beberapa pegawai atau pekerja Dan saya telah membayar kepada mereka upah mereka, gaji mereka Kecuali satu orang Dia meninggalkan hak dia dan dia pergi Kisahnya bagaimana ini dijelaskan oleh Ibn Hajar Dan ini indahnya faedah untuk apa? Seseorang itu mengumpulkan hadis-hadis Tentunya kalau hadisnya sohih Kalau Allah itu tidak dimasukkan Makanya Ibn Hajar mengatakan apa? Mengatakan Yaitu hadis itu menafsirkan satu sama lain Maka ketika dikumpulkan hadis-hadis tersebut Dengan sekian banyak riwayat dan sekian banyak sohabi Ternyata kisahnya adalah Orang ini orang yang baik Pegawainya, bukan pegawai Orang ini apa namanya Majikannya ini orang baik Dia sudah ada perjanjian dengan para pegawai itu Bahwasannya sehari gaji kalian adalah Adalah setengah dirham Dalam riwayat yang lain Yaitu satu Firok Yaitu satu 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 apa namanya Satu wadah gantum yang nilainya memang Setengah Setengah dirham Ternyata Ya seperti itu Setiap hari dikasih orang itu Ternyata pada suatu hari Ada pegawai yang Kerjanya Bukan pegawai Dia baru datang Dia melamar pekerjaan Dalam keadaan sudah siang hari Maka dia kerjanya hanya setengah hari saja Berarti harusnya dia mendapatkan berapa Berapa Eh Tadi apa Satu dirham Berarti dia hanya mendapatkan setengah Yang lain mendapatkan satu dirham Maka Karena dia kerjanya hanya setengah hari Maka dia mendapatkan setengah dirham Ini adil tidak Jelas ini adil Cuma ternyata Orang ini melihat Si majikannya melihat Ternyata orang ini kerjanya dua kali lipat Orang lain Maka dia mengatakan dalam hati itu Bahwasannya tidak adil Kalau dia kerjanya dua kali lipat Aku hanya mengasih dia Dua Setengah dirham saja Harusnya dia dapat apa Ya dua kali lipat Yaitu sama dengan mereka Karena walaupun waktunya setengah Tetapi apa Kerjanya dua kali lipat Sehingga hasilnya sama Keuntungan yang didapatkan majikan sama Akhirnya dia pun memberi apa Memberi Satu dirham Dia mengatakan ini tidak adil Kalau aku hanya memberi dia Setengah dirham Ternyata Karena dia memberikan satu dirham Yang lain protes Orang-orang yang lain pada apa Pada protes Bagaimana Anda mengasih dia satu dirham Sementara dia kerjanya hanya setengah hari Sementara mereka tidak tahu ini kerjanya dua kali lipat Kemudian orang ini mengatakan Ini adalah hartaku Apakah aku mendolimi kalian Enggak juga Maka mereka setuju kecuali satu orang Satu orang ini marah Akhirnya dia mengatakan Aku tidak perlu kepada hartamu Pergi dia Nah ini yang menyebabkan Munculnya lahat ini tadi Hanya satu orang yang belum aku kasih Bukan karena aku pelit atau apa Tetapi dia sendiri yang marah Disebutkan dalam hatis itu Orang itu marah dan meninggalkan Pekerjaannya tadi Meninggalkan uangnya Bukan uang waktu itu Tapi apa Biji-biji gandum yang banyak tadi Kemudian disebutkan disini apa Fasamartu Ajroh Kemudian Aku Bungakan Aku buahkan Apa Upah dia tadi itu Dengan cara apa Dia mengambil sebedang tanah Bang Ini orang kaya Khusus sebedang tanah ini Ditabur dengan apa Benih yang tadi itu Sehingga ternyata memang betul Betul dengan apa Dengan menghasilkan Disebutkan dalam Malafat yang lain Menghasilkan uang yang banyak Biji-biji gandum yang banyak Kemudian Dia beli sebagiannya Jadi apa Jadi Jadi onta-onta Dan jadi Ibil Apa itu ibil Ibil onta Kemudian bakor Apa itu Lembu Kemudian bahkan Sampai apa Punya banyak hamba sahaya Dari uang tadi Apa Dari hasil tadi itu Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disini menunjukkan Faedah apa itu Bolehnya amal Futuli Lidhi khibrah Boleh kita melakukan Amal futuli Futuli ini bagaimana Futuli kalau untuk Bahasa kita Secara bahasa kita Artinya adalah Amal yang sia-sia Tapi bukan itu Yang diinginkan oleh Para fukoha Maksudnya adalah Sesuatu yang Ini sebenarnya Bukan hak dia Ini Uang orang lain Dia pakai Menurut ijtihannya sendiri Ini pada hasilnya Tidak boleh Kecuali dengan Dua syarat Syarat pertama adalah Dengan rito Orang itu Yang kedua adalah Dia adalah Duhibrah Orang Ini memang punya keahlian Jadi tidak sembarang orang Untuk apa Untuk mempergunakan Harta yang dititipkan Karena sekarang ini Posinya adalah Wadiah Yaitu titipan Titipan itu Tidak boleh digunakan Kecuali dengan Seizin orang tadi Itu pada Asalnya Maka sekarang apa Ini menunjukkan Bahasanya Boleh dia melakukan itu Amal buduli Istilahnya Tetapi dengan Dua syarat tadi Syaratnya adalah Memang dia adalah Orang yang ahli Kemudian yang kedua Syaratnya adalah Apa Ini dengan diridai orang tadi Maka barangkali Orang ini Merasa Ini paling dia Sudah ridot Dia mengatakan Aku tidak perlu lagi Menunjukkan apa Ya sudah Berarti dia ridot Dengan apa yang aku Lakukan dengan Harta ini Ijtihah dia Seperti itu Dan Ternyata Rasulullah Tidak menyalahkan Menunjukkan apa Menunjukkan ini Ini boleh Sebagian mendatangkan Syarat yang ketiga Dan itu betul Syarat yang ketiga Amal buduli Adalah apa Abdoman Dia harus menjamin Kalau nanti ternyata Uangnya itu rusak Atau Barang titipannya tadi rusak Maka dia menjamin Nanti dia harus mengganti Dengan yang senilai Kepada pemiliknya Memang betul Tidak boleh kemudian Mana uangku Sudah aku pakai Untuk bisnis ini Bisnis itu Terus mana hasilnya Ya Bankraft Tidak boleh Harus membayar dia Karena apa Ini bukan mundorobah Kalau mundorobah Memang ini sudah siap Saling ridho Kalau rugi yang rugi bersama Untung-untung bersama Sementara ini Dia bukan mundorobah Dia belum minta izin Istilahnya Maka dia menjamin Kalau terjadi kerusakan Harus Dia yang Mengganti Itu syaratnya Jadi faedah dari hadis ini Adalah Bolehnya amal buduli Dengan Tiga syarat tadi itu Orangnya harus ahli Dan dengan seizin Pemiliknya tadi Izin Boleh Dia itu Auli Boleh juga dengan apa Dengan Korina Hali Kemudian syarat yang ketiga Adalah Udiman Kemudian apa Ternyata orang ini Datang lagi Fakal Faja'ani Ba'dahin Setelah itu Dia ternyata Datang lagi Suatu ketika Ya Abdullah Adi ilaiya ajri Wahai hamba Allah Bayarkan kepadaku Upahku Padahal Kemarin-marin dia bilang Aku tak perlu lagi Sebutkan dalam niwat yang lain Dia sekarang Betul-betul miskin Keluarganya sudah Sudah amat memerlukan Akhirnya terpaksa minta lagi Memang itu Hakdian gak apa-apa Nah sebenarnya Dia Si majikan tadi Dia hanya apa Punya kewajiban Memberikan Rok sulmal Yaitu Rok sulmal itu artinya apa Modalnya tadi Karena hakdian cuma itu Tapi ternyata dia mengatakan Kuluma taro Min ajrik Semua yang kamu lihat Itu adalah dari upah kamu Min al-ibil wal-bakar Wal-honam war-rokid Yaitu seluruh Ontah-ontah yang kamu lihat Dan juga apa Lembu-lembu yang kamu lihat Dan kambing-kambing Yang kamu lihat Dan Hamba sahaya yang kamu lihat itu Di wilayah itu Itu semua adalah milik kamu kamu jangan mengejek aku dulu aja cuma satu dirham dimana sekarang jadi sebanyak itu sudah berapa ringgit nilainya itu dikira mengejek, dia mengatakan aku gak ngejek kamu, serius ini walaupun diambil semua namanya sedang kelaparan kemudian dituntun semuanya tidak meninggalkan dari itu sedikitpun, ini untuk orang yang belum mengumpulkan seluruh jalur hadisnya jadi miskin situanya ini, bukan dia masih punya yang lain, ini khusus untuk yang tadi aja kemudian apa kemudian mengatakan disini Allahumma inkung tufa'atu zalik wahai Allah, seandainya aku, saya mengerjakan itu ibti gho'a wajihik dalam rangka mencari wajahmu dalam riwayat yang lain, mengatakan apa makho fatak, atau makho fatak azabi dalam riwayat yang lain lagi, takut kepadamu atau takut kepada siksamu maka kata Ibn Hajar, ini semuanya bisa digabungkan hadis semacam ini bukan berarti perselisian, bukan keluarkan kami dari musibah yang sedang kami alami ini maka kemudian batu karang itu bergeser ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Batol di dalam syaraf beliau, syaraf Soehi Bukhari bahwasannya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan memberikan pahala kepada hamba itu baik di akhirat dan juga apa? di dunia juga di dunia dia mendapatkan sebagaimana dia berbuat baik kepada orang tadi karena dia bukan berbuat adil bahkan berbuat baik kepada kepada apa? pegawai yang tadi itu maka Allah pun berbuat baik kepada dia dalam suasana yang susah ternyata apa? dia diberi diberi kebaikan, diberi keselamatan ini kembali kepada hadis ya Pak Abi hadis Ibn Abbas di mana beliau mengatakan kenali Allah atau perkenalkan dirimu kepada Allah ketika dalam suasana lapang misalnya Allah akan mengenali kamu dalam keadaan susah ketika dalam suasana lapang dia berbuat baik ternyata dalam suasana susah Allah ta'ala ingat dia ketika mereka tidak ada seorang pun yang tahu kejadian ini ternyata apa? di dalam gua itu ternyata ada tiga orang yang yang hampir celaka ternyata Allah yang di atas langit tahu itu sebagaimana kisah yang disebutkan Imam Chaukani kemarin itu di bawah bumi ternyata apa? semua orang tidak tahu ternyata Allah tahu dikasih rezeki dia selama tujuh tahun masih hidup itu ini menunjukkan apa? betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa hamba walaupun dia di bawah kedalaman bumi bahkan sampai yang dia di di bawah lautan yang paling dasar seperti yang dialami oleh siapa? oleh Nabi Yunus seluruh makhluk bukan seluruh makhluk seluruh manusia tidak tahu ternyata apa? ada doa yang terpanjatkan di dalam di dalam perut perut paus di bawah di bawah kedalaman samudera itu ternyata Allah ta'ala yang di atas langit mendengar dan hadis ini disebutkan di dalam riwayat yang lain tiga orang ini mengatakan apa? afal asar wa eh wa afal asar dia mengatakan apa? seluruh jejak kita telah terhapus karena hujan beras dan gak ada wala wala ya'rifuna al-basar gak ada seorang pun yang kenal kita gak ada yang terisak kecuali apa? kamu doa pada Allah ternyata Allah yang mendengar itu ini menunjukkan apa? kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala maka dari hadis ini sekian banyak fawaid bisa kita ambil sebagiannya sudah kita sebutkan yang lain tidak sanggup kita sebutkan karena terlalu banyak diantaranya adalah apa? menetapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala punya sifat wajah wajah Allah tidak seperti wajah makhluk kemudian dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah inna allaha syakurun alim awa ta'ala maha bersyukur yaitu apa? tidak ada kebaikan satupun kecuali nanti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ta'ala maha tau wa yib ilahuna wa allahu ta'ala alam subhanahu wa ta'ala